Intro Halo sahabat paidi channel, salam kerukunan dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Mamo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu Bagaimana kabar semua sahabat paidi channel? Doa paidi channel, semoga semua sahabat paidi channel dimanapun berada dalam keadaan sehat Dimudahkan semua urusan serta sukses dalam setiap usaha dan karya, amin Saat ini paidi channel sedang dalam perjalanan untuk menuju sebuah wisata kuliner Yaitu wisata dan kuliner organik tanah surga satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah Saat ini paidi channel sudah berada di lokasi Baik sahabat paidi channel, sebelum lanjutkan menonton videonya Mohon kiranya berkenan untuk menekan tombol like, subscribe dan jangan lupa menekan tombol loncengnya Khususnya bagi sahabat paidi channel yang baru saja menemukan video atau channel ini Agar tidak ketinggalan dengan video-video wisata terbaru paidi channel Semua gratis Juga mohon jangan lupa share serta komennya agar paidi channel terus berkembang Terima kasih untuk semua sahabat paidi channel yang sudah like, subscribe, komen dan share serta menghidupkan notifikasinya Sehingga paidi channel berkembang hingga saat ini Baik sahabat paidi channel, seperti apakah wisata dan kuliner organik tanah surga satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah tersebut Untuk itu ikuti terus review paidi channel berikut ini sampai selesai Sahabat paidi channel, wisata dan kuliner organik tanah surga satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah Adalah sebuah Resto & Cafe yang menyediakan menu makanan dan minuman yang benar-benar organik Dan satu-satunya yang ada di kota Salatiga Keberadaan wisata dan kuliner organik tanah surga satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah Sangat mendukung secara variatif kota Salatiga sebagai kota gastronomi Bagi masyarakat yang menghindari makanan dan minuman yang produksinya didukung penggunaan bahan-bahan kimia, pengawet, MSG, dan lain sebagainya Maka masyarakat dapat memiliki menu yang ada di wisata dan kuliner organik tanah surga satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah tersebut Sebab di wisata dan kuliner organik tanah surga satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah Terupakan restoran yang berkonsep mengulang makanan dan minuman organik Sahabat Pai Dijanel banyak hal yang dapat kita gali seputar kesehatan dari owner wisata dan kuliner organik tanah surga Satu-satunya Resto & Cafe di Salatiga, Jawa Tengah tersebut Untuk itu ikuti interview Pai Dijanel bersama ownernya berikut ini Ibu Asmannya siapa Ibu? Saya Arina Ibu Arina ya Ini luar biasa Ibu Arina Saya mendengar ada satu ide dari berdirinya tanah surga ini Sehingga kami Pai Dijanel ingin sekali tahu bagaimana sih kok ada nama tanah surga Oh namanya Kadangkali ya bisa diceritakan kenapa kok mengambil nama tanah surga Kemudian kalau kita lihat kan ini lokasi ada di dalam ya Bu Iya Tapi Ibu Arina membangun sebuah apa ini cafe gitu ya Iya Nah mau kok diceritakan Ibu Arina Oke Jadi kalau nama tanah surga ini sebetulnya sudah kami beri nama pada saat kami membuat kebun Jadi mau kok diceritakan bagaimana sejarahnya Asalnya ya Jadi tanah surga itu sebenarnya kita sudah punya berikan nama itu di kebun kecil kami Yang memang kita bertanam organik ya Iya Nah kenapa kita kasih nama tanah surga Karena sebetulnya untuk tanaman ada beberapa macam ya Tidak ada orang untuk menghindari pesticida Oke Nah tapi kami memilih organik karena dengan organik itu artinya kami juga ikut membantu merevitalisasi tanah Jadi dengan karena kita ada yang menggunakan kompos artinya tanah itu akan terus subur dan akan terus apa namanya tidak terkontaminasi dengan pesticida Betul Nah makanya artinya tanah surga itu sebenarnya tanah Tanah itu mungkin bahasa tau raja atau bahasa apa saya cuman kan ada tanah merah tanah tau raja ya kami Tanah itu hari tanah Nah surga itu adalah ini adalah tanah surganya tanaman gitu Karena kami disini membayangkan bahwa tanaman yang disini itu hidup dengan sangat bahagia karena mereka tidak dipaksa untuk tumbuh tidak dipaksa untuk besar berbuah gitu ya dengan rekayasa Nah makanya kita membayangkan bahwa tanam ini pasti hidupnya bahagia seperti di surga Jadi makanya kita beri nama tanah surga Oke ya Nah tadi diceritakan di awal bahwa awalnya kan ini sebuah perkebunan apa tanaman gitu ya Kebun tanaman gitu ya Iya yang kecil ya aduh bukan perkebunan Kebun tanam yang kecil Nah diniatkan itu untuk konsumsi sendiri awalnya atau bagaimana sehingga kok terus membangun kawasan seperti ini Jadi kan awalnya memang dari suami waktu itu kan kena cancer Jadi dokter nutritionistnya itu sempat ngobrol waktu itu Terus bilang bapak mulai sekarang mungkin lebih baik kalau bapak mau makan sayur sayurnya yang organik Kalau bapak mau makan ayam pelihara sendiri gitu Jadi itu akhirnya terus dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa untuk kita mempertahankan kesehatan kita ya kita makan makanan yang organik Artinya apa yang diusahakan semaksimal mungkin bebas dari pesticida Nah akhirnya kami membuatlah kebun ada tanah kecil oke kita bikin ya kita tanam sendiri Nah dengan tanah 200 meter itu lumayan ternyata ya hasilnya Terus untuk konsumsi sendiri ya kami kan cuman disini nggak banyak ya hanya saya dan ibu juga ibu mertua Jadi hanya tiga orang nggak mungkin dikonsumsi sendiri Akhirnya kami disini yuk kita bikin apa ya Mulai itu satu startup awalnya kami membuat minuman sehat waktu itu Oh iya jus sehat Jadi produk dari kebun ini dibuat antar lainnya untuk minuman sehat Iya jus sayuran terus kita buat seperti infused water gitu Yang dipasarkan ke kantor-kantor Lalu waktu itu kita akhirnya juga ada buka tempat kecil aja di cafe kecil Nah dari situ kami melihat bahwa ternyata yang datang ke cafe itu walaupun belum banyak waktu itu Karena kami nggak terlalu serius gitu ya Itu ternyata yang datang itu yang mereka punya masalah dan kami mengambil kesimpulan Ternyata banyak juga ya orang yang punya masalah gitu Walaupun bukan masalah artinya kanser bukan Tapi punya masalah dengan gluten Punya masalah dengan Apa namanya Mio Jadi mereka harus menghilangin makan seperti ini Seperti ini gitu Intinya harus mereka konsumsi kepada Ya yang lebih sehat Ya makanan-makanan sehat ya Betul Akhirnya terus Suatu Akhirnya kita melihat ada disini ternyata kita punya market ya gitu Walaupun kita yakin tidak sebesar seperti market yang untuk makanan yang biasa Tapi oke Kita juga karena tujuan kita disini juga Kita bisa berbagi Kita bisa sharing Bisa sharing Berbagi informasi juga gitu Ya Nah akhirnya Mas kita beli Kita lebih perbesar Jadi waktu itu hanya cafe Kita buatlah sekarang resto Artinya lebih kompleks ya makanannya juga gitu Ya jadi awalnya kebun kecil Berkembang menjadi cafe Sekarang sudah menjadi resto Resto Wah luar biasa ini Ibu Arina Ya Ya Barangkali ada tip-tip yang Bisa di sharingkan untuk Pemirsa Pak Edi Channel mungkin begitu Iya Ibu Arina mau nggak? Mungkin Kalau kami beranggapan bahwa Kami kalau melakukan sesuatu itu Mungkin tadi Ibu Ibu Edi Ibu Siapa? Ibu Edi Jadi bilang bahwa Semua dualkan dengan hati Iya Saya pikir itu kunci untuk semua hal Untuk semua pekerjaan Iya Jadi kita nggak Kita tidak berharap Oh kita untung apa nggak Untung besar dalam arti gitu Iya Tentu kita bisnis kita mengharapkan untung Tapi Kalau kita dualkan semua dengan apa yang kita suka Dengan sepenuh hati Yakin bahwa itu nanti akan Akan ada Akan lebih Apa ya Lebih terlihat ke orang Dan orang akan lebih Ada Impactnya ya Impactnya Betul Lalu yang dilakukan dengan hati itu Kayak ada rohnya Iya Orang lain bisa merasakan Iya betul sekali Ternyawa Iya Oke Terima kasih sekali Ibu Arina Sama-sama Sehingga Kami bisa diterima Dan Bisa berbagi informasi Untuk Semua Sahabat Pak Edi Channel Nanti dimanapun mereka akan Melihat dan mendengarkan Penjelasan dari Ibu Arina Dari Pak Edi Channel ini Semoga Semuanya bermanfaat Dan Mungkin satu Monggo Satu lagi Dari yang sudah dilakukan Ibu Arina Dan Bapak Budi ya Iya Bapak Budi itu Apakah kemudian Benar-benar ada Ada impactnya Terhadap kesehatan Pak Budi Saya pikir begitu ya Karena Waktu itu Didiagnose Cancer itu Tahun 2016 Tahun 2016 Dinyatakan sempur Setelah menjalani Chemo Selama 6 kali Itu selesai Tahun 2017 Kemudian kita melakukan rutinitas Cek ya Dengan menjaga makanan juga Dan ternyata Sampai terakhir Kita juga Akhirnya setahun sekali Kita Istilah pet scan Yang lebih menyeluruh Yang lebih Sensitive Lebih detail Itu terakhir Bulan Mei Di tahun ini Tidak ada apa-apa Wah luar biasa Berarti Apa yang dikatakan dokter Kan bener ya Betul Secara medis Jalan Tapi Diliringi makan yang bener Makan yang sehat Ternyata Bener-bener Jadi sembuh Betul Berarti ini Kabar baik Untuk Cancer Cancer Berarti ada jalan Untuk sehat kembali Karena Di Tanah Suga ini Juga tempat kami Artinya Kami Makan ya Masak di dapur situ Jadi Yang kita kasih Ke konsumen Yaitu yang kita makan Karena disini Kita betul-betul Tidak membuat Kita mayonez Kita buat sendiri Kenapa? Itu semua untuk menghindarkan Adanya pengawet Dan pewarna Timinya Ya Jadi Kita ada Saos tomat Makan saos tomat Kita buat sendiri Ya itu Makanya Kalau orang bilang Kerajinan Ya mungkin Karyawan kita yang rajin Ya mereka ya Mereka mau Ya Demikian Sahabat Pedi Channel Apa yang dibagikan Oleh Ibu Arina Semoga Menginspirasi Semua Sahabat Pedi Channel Dimanapun Berada Terima kasih Ibu Arina Semoga Tanah Surga Ini terus Berkembang Yang maju Banyak yang datang Kesini Tidak hanya Untuk menikmati Apa yang disajikan Dari kuliner Yang ada di Risto Tanah Surga Ya Tetapi juga akan Mendapatkan informasi-informasi Yang sangat bermanfaat Terima kasih Terima kasih Ibu Arina Sama-sama Pedi Demikian Sekilas Interview Pedi Channel Dan Inilah menu Makanan dan minuman Lengkap dengan penjelasan Dan juga Harganya Sahabat Pedi Channel Yang disajikan Di wisata Dan kuliner organik Tanah Surga Satu-satunya Restu & Cafe Di Salatiga, Jawa Tengah Sahabat Pedi Channel Perlukan informasikan Bahwa wisata Dan kuliner organik Tanah Surga Satu-satunya Restu & Cafe Di Salatiga, Jawa Tengah Sahabat Pedi Channel Uniknya Pemilik wisata Dan kuliner organik Tanah Surga Satu-satunya Restu & Cafe Di Salatiga, Jawa Tengah Itu adalah Penyintas kanker Yang sembuh Setelah mengkonsumsi Makanan organik Jadi Pelajaran penting Yang dapat kita petik Sahabat Pedi Channel Perhatikan Dengan Pulau makan kita Dengan konsumsi Makanan dan minuman Yang benar-benar Bebas dari Bahan-bahan kimia Alias Mengkonsumsi Makanan organik Sahabat Pedi Channel Semua Menu makanan Dan minuman Yang tersaji Di wisata Dan kuliner organik Tanah Surga Satu-satunya Restu & Cafe Di Salatiga, Jawa Tengah Tersebut Berbahan bagu organik Ini adalah Pesanan Pedi Channel Berupa Brick fruit With ice cream Dari buah supun Gula singkong Bubuk kayu manis Dan yang lain-lain Serta red blood Semua Berbahan bagu organik Sahabat Pedi Channel Ini suasana Kitchen Utama Atau yang pertama Di wisata Dan kuliner organik Tanah Surga Satu-satunya Restu & Cafe Di Salatiga, Jawa Tengah Sahabat Pedi Channel Kondisinya bersih Terima kasih Terima kasih atas kebaikan semua Sahabat Pedi Channel Dan akhirnya Sampai bertemu kembali Di video wisata berikutnya